selamat menikmati selamat menikmati ada cabai merah terus kunyit jahe terus bawang putih kemiri garam ini nanti kita campur jadi satu kita haluskan semua kita pakai secukupnya tergantung sedikit banyak yang akan kita masak kemudian ini ada garam dan penyedap rasa eh bukan ya gula putih dan penyedap rasa saya pakai penyedap rasa rohiko rasa ayam kita pakai secukupnya juga kemudian ini ada daun salam dan lengkuas lengkuat nanti kita gebrak saja dan bawang merah kita potong-potong oke langkah pertama mari kita haluskan bubu yang harus kita haluskan kita haluskan ya teman-teman selamat menikmati oke oke udah halus ya gini aja udah boleh ya teman-teman kemudian ini lengkuas kita gebrak aja sekalian disini oke kemudian kita sisihkan oke kita sisihkan ya teman-teman oke oke kemudian kita potong-potong bawang merahnya jadi bawang-bawang merahnya gak usah kita haluskan cukup kita potong-potong saja karena potongnya terserah mau memanjang mau bulat-bulat sama saja yang penting dipotong ya teman-teman oke udah kemudian kita sisihkan selanjutnya kita potong tempe kita pakai separuh saja ya sepertinya sebaru saja udah cukup kita buka dulu pasatnya cara memotong tempenya terserah teman-teman ya gantung selera saya segini menceng tempenya masih mudah banget ya tapi malah hemat nih teman-teman malah masih kurih oke kemudian kita sisihkan oke udah jadi kemudian kita sisihkan dulu kemudian kita kupas pepayaannya oke setelah jadi kupasan kemudian kita buang isinya kita belah dulu ya teman-teman kita potong tempe dua kita buang isinya oke kita buang pakai sendok nah udah bersih ya teman-teman kita buang isinya kita buang isinya kemudian kita potong sesuai dengan bentuk tadi apa tempenya jadi nyara motonya tadi kecil-kecil panjangnya jadi kita samakan dengan bentuk tempenya seperti ini kita potong-potong sampai habis oke udah selesai ya teman-teman udah selesai kemudian kita cuci oke udah selesai kemudian kita cuci kita tuang ke sini dan kita cuci sampai bersih dibuji aja ya nggak usah diremas-remas atau di kasih garam ini dibuji aja udah bersih kemudian kita langsung masak ya kita balaskan kemudian kita tuang minyak ya kita goreng dulu tempenya kita tunggu sampai panas oke sepertinya udah panas ya teman-teman kita masukkan tempen dan kita goreng kita goreng ya biar warnanya tuh cantik nggak pucat gitu jadi kita goreng cukup sebentar jangan lupa digolak kali ya teman-teman biar matangnya merata sepertinya udah matang ya teman-teman disana matang aja ya oke sepertinya udah matang kita matikan compornya terus kemudian kita angkat ke sini ya teman-teman oke langsung saja kita buang goreng bumbu kemudian kita goreng bumbu ya kita masukkan bumbu ini masih panas langsung bumbu yang kita haluskan bersama lengkuas terus kita panaskan ya kita masukkan juga udang kering ini ya teman-teman kita kasih udang kering langsung kita masukkan bersama bumbu ya kita goreng kita hidupkan lagi penyedot asapnya penisap asapnya kita goreng sampai buangnya harum waduh lupa teman-teman ya seharusnya buang merahnya dulu nanti kita pisihkan karena kelupaannya teman-teman seharusnya buang merahnya dulu kita kecilkan apinya ya kita taruh sebelah bawang merahnya seharusnya bawang merahnya dulu gorengnya ya teman-teman tapi karena kering lupa jadi dipisihkan kita masukkan ke sini buangnya kita goreng dulu bawang merahnya kita goreng ya kita goreng ya dengan api sedang kita goreng kita goreng saya jatihkan sampai jumpa ya kita goreng kita goreng oke, bawang merahnya sepertinya sudah matang kita masukkan lagi bunuhnya kita goreng bareng kita goreng bareng kemudian kita masukkan air kemudian kita masukkan penyedap rasa dan gula tau salam kita masukkan kemudian kita masukkan juga kepayanya kepayanya kita masukkan kita aduk-aduk dan kita siangkan kita tutup ya teman-teman kita tunggu sampai oke, kita liangkan dulu kita tutup sesekali dicak ya teman-teman dicak apakah sudah luka atau belum wah, cepat sekali sepertinya sudah lunak teman-teman kemudian kita masukkan tempenya dan biarkan dulu beberapa menit ya teman-teman biar bumbunya merasuk ke dalam tempen kita tutup lagi oke, kita cek lagi kemudian kita masukkan santannya teman-teman kita masukkan santannya sesuai selera kita tunggu sampai mendidih ya teman-teman setelah mendidih teman-teman jangan langsung diangkat jadi biarkan dia untuk beberapa menit harus mendidih sambil diaduk-aduk agar santannya tidak pecah itu teman-teman jadi walaupun sudah mendidih jangan langsung diangkat ya teman-teman tapi kita aduk-aduk dulu untuk beberapa menit agar orang Jawa bilang itu tanah jadi dia tidak akan cepat basi beda ya kalau yang punya kulkas bisa masukkan sekulkas maksudnya orang-orang yang tidak punya kulkas jadi masaknya itu jangan kalau sudah mendidih langsung diangkat jadi tunggu dulu sambil kita aduk-aduk ini kan sudah mendidih tapi biarkan dulu terus kita aduk-aduk teman-teman capinya sedang saja sepertinya sudah oke teman-teman ya ini sudah saya aduk-aduk dari tadi sudah tanah kemudian kita matikan kumpulnya dan kita angkat tapi jangan lupa teman-teman sebelum diangkat itu kita rasakan berapa sapa belum garamnya oke kemudian kita taruh disini mantap banget oke teman-teman sayur pepaya mudanya sayur santan pepaya muda yang pedas dan gurih dan tidak cepat basi sudah matang siap buat lauk wah ini enak banget teman-teman ditemani oleh nasi hangat ikan asin wah jus banget teman-teman boleh mencobanya karena bahan-bahannya itu ada di sekeliling kita atau mudah kita dapatkan dan caranya pun sangat mudah oke teman-teman semoga video ini bermanfaat jangan lupa like dan subscribe serta komen dan tekan belnya juga share agar teman-teman dapat mengikuti video-video terbaru dari saya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati